Intro Halo Sobat Peppers Kali ini kita coba untuk review salah satu proyek terbaru dari GeekVib Jadi di depan gue saat ini tuh ada produk GeekVib Legend 2 atau GeekVib L200 Langsung coba kita lihat untuk kemasan dari produk ini Di bagian depan dituliskan GeekVib Kemudian disini dituliskan GeekVib L200 5.5ml 200W Dan gue mendapatkan warna red Kemudian seperti biasa untuk pengecekan kehasilan produk Teman-teman bisa scratch kode yang ada disini Dan mengecek di websitenya GeekVib Oke langsung aja coba kita lihat untuk konten yang ada di dalam kemasan GeekVib Legend 2 ini Di dalam pake penjualan kita mendapatkan 1 buah mod Aegis Legend 2 Kemudian kita mendapatkan 1 buah atomizer Sub-Ontang Z-series Yang di dalamnya sudah terpasang salah satu coil Z-series Kemudian kita mendapatkan 1 buah coil Z-series cadangan Kabel charging type C Seal cadangan dan pengungkit coil And the last kita mendapatkan user manual dan kartu garansi Untuk melepas coil dari automizer Teman-teman bisa menggunakan tools yang ada di dalam pake penjualan Sehingga mempermudah kita untuk melepas si coilnya Nah sudah kelepas nih Nah sekarang kita bisa lihat secara lebih detail Untuk coil yang kita dapat dalam pake penjualan Ini adalah coil GeekVib Z-series Untuk yang di sebelah kiri ini adalah coil dengan resisten 0,25 ohm Kantal direferensikan 45 sampai dengan 57 watt Yang sebelah kanan coil dengan resistensi 0,2 ohm Kantal dengan referensi watt 70 sampai dengan 80 watt Dan kalau kita perhatikan coilnya Disini sama-sama menggunakan mesh coil Namun untuk coil 0,25 ohm menggunakan dual mesh coil Oke sekarang kita coba bahas untuk device Aegis Legend 2 Secara penampilan kalau kita bandingkan dengan Aegis Legend pertama Ini sudah perbedaan yang jauh banget Aegis Legend pertama dengan ukuran yang jauh lebih besar Tapi di Aegis Legend 2 ini jauh lebih slim Ini benar-benar slim banget Dan ini kalau misalnya secara hand feel Kalau menurut gue ini jauh lebih nyaman Dan pas digenggam dibandingkan dengan Aegis Legend yang pertama Yang ukurannya jauh lebih besar Kemudian untuk rubbernya sendiri di Aegis Legend 2 ini Untuk rubber itu hanya di bagian atas ini Kalau kita perhatikan dan juga ada di bagian tutup bawah Berbeda dengan tampilan rubber yang ada di Aegis Legend pertama Kalau kita perhatikan disini Ini bezelnya ini adalah tampilan di hampir semua produknya Aegis Kalau gue bilang Baik di I.O nya maupun di mode nya Hampir semua menggunakan bezel ini Dan motifnya sama seperti ini Untuk tampilan device secara keseluruhan Ini adalah tombol firingnya Kemudian ini adalah layarnya Dan di bagian bawahnya ini adalah tombol plus dan minusnya Di bagian samping ini bertuliskan Geek Fit Kemudian ini adalah kulit Dan ini dia sudah soft touch And next di sebelah sisi samping satu lagi Kalau kita perhatikan ini hampir sama dengan sisi sebelumnya Namun disini dia itu ada seperti switch Nanti coba kita lihat ya untuk fungsi dari switch ini apa Kemudian di bagian top dari device ini Untuk pin konektornya ini spring loaded Dan untuk bahan di sekeliling bagian atas ini Ini dia berbahan alloy Namun di pinggirnya ini Ini ada berbahan karet Kemudian di bagian bawah sisi device ini Untuk penutup baterai nya ini Dia sudah berbahan karet Dan untuk baterai nya Dia menggunakan 2 buah baterai Tipe 18650 Coba langsung kita masukkan baterai Disini plus Kemudian disini minus Dan pada saat teman-teman nutup Dan pada saat teman-teman nutup Pastikan posisinya sudah benar-benar terpasang dengan baik Untuk menyalakan device seperti biasa Tekan tombol firing sebanyak 5 kali Atau agak apagma Geek fit Dan ini adalah tampilan awal atau tampilan dari layar nya Aigis Legend 2 Untuk informasi di layar sendiri Disini tertera untuk mode yang kita gunakan Kemudian 2 buah baterai indikator Nilai watt yang kita running Kemudian nilai ohm Resistance Voltase Dan puff counter Untuk mengganti mode Untuk mengganti mode Teman-teman tinggal tekan tombol firing sebanyak 3 kali Dan menggeser dengan menggunakan plus atau minus Ini adalah mode TC-NI Atau TC-nickel Kemudian TC-TI Titanium TC-SS Atau stainless steel Kemudian TC-TCR VPC Bypass Dan mode power Fitur lain yang ada di Aegis Legend 2 ini Teman-teman bisa mengatur kecerahan cahaya Untuk menambah kecerahan cahaya Teman-teman tinggal tekan tombol firing dan plus secara bersamaan Atau mengulangi kecerahannya dengan cara menekan tombol firing dan minus secara bersamaan Untuk mengaktifkan mode steel Teman-teman tinggal tekan tombol firing dan plus minus secara bersamaan Dan disini kita bisa tetap melakukan puff atau firing Dengan posisi layar tidak menyala Untuk fitur clip puff Teman-teman tekan tombol firing 3 kali Kemudian tekan lagi tombol firing Sampai mengarah ke counter puff Kemudian tekan tombol minus Dan dia akan klik puff Seperti halnya Aegis Legend 1 Untuk Aegis Legend 2 ini sudah shockproof Dustproof Dan Waterproof Sebagai gambaran teman-teman Ini coba gue firing Aegis Legend 2 dengan beberapa atomizer Ini gue firing dengan menggunakan reload S Next ini gue firing Aegis Legend 2 dengan menggunakan drop V15 And the last Ini coba gue firing Aegis Legend 2 dengan menggunakan troll X by Waterproof Untuk menjajal performa dari Aegis Legend 2 dan performa coil Z series Gue akan menggunakan coil yang double mesh coil Untuk liquidnya Gue akan menggunakan Fruity Lucious 6MG by Juice Nation Setelah yang sudah terpasang Liquid sudah kita isi Saatnya kita jajal performa dari Aegis Legend 2 dan Flavor Setelah yang dihasilkan oleh coil Z series Oke tadi kita sudah lihat secara lebih dekat Tampilan dari Aegis Legend 2 kit Yang sudah dilengkapi dengan subcontain ya Sekarang coba kita jajal untuk performa dari Aegis Legend 2 serta coil Z series nya Tapi sebelum kita jajal untuk coil Z series nya Kita akan coba dulu untuk performa dari Aegis Legend 2 ini Gue untuk tes awal akan coba jajal dengan menggunakan dual coil Disini gue menggunakan drop V15 untuk menjajal power dari Aegis Legend 2 ini Disini gue dapat Untuk nilai ohm Atau resistance nya itu di 0,19 ohm Gue akan coba jajal Coba powernya di 75 watt Oke kita coba jajal dulu ya No delay powernya oke 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 Dan ini bener-bener gak ada delay sama sekali Satu dua tiga Jadi begitu ditekan Ini langsung respon banget Dan powernya ini bener-bener ngebus loh Wow No complain lah untuk powernya Ini di 75 watt Oke langsung coba jajal dulu ya Kalau kita jajal untuk Aegis Legend kit Tank nya ini sub om tank Z series Untuk coil nya gue menggunakan Z series yang dual mesh coil Untuk device nya sudah pasti ini menggunakan Aegis Legend ya Karena dia kit Kemudian gue coba untuk jajal dari watt yang direkomendasikan Untuk coil Z series dual mesh coil tadi Itu dari 45 sampai dengan 57 watt Gue akan coba jajal dulu dengan 45 watt Untuk Airflow kita buka semua Untuk Airflow kita buka semua Langsung berasa banget ini parkisannya Coba kita naikkan langsung ke 50 watt Karena dia rekomendasikan dari 45 sampai dengan 57 watt Jajal langsung 50 watt Makin berasa markisannya Enak ini coil Dan gue merasakan Dan kalau misalnya dengan dual mesh coil ini Itu lebih tight banget Jadi untuk Airflow itu bener-bener lebih sempit banget Padahal disini gue buka Airflow nya itu semua Bener-bener gue buka lebat Tapi gue merasakan itu lebih tight Kayaknya Mesh coil nya itu karena dibuat 2 Jadi lebih sempit untuk Airflow nya Tapi flavor nya ini gokil loh Ini gue merasakan flavor dari si Fruity liquid untuk markisannya itu bener-bener kerasa banget Coba langsung kita naikkan ke 55 watt ya Makin kerasa markisannya nih Airflow coba kita tutup setengah Di Airflow ditutup setengah Gue merasa markisannya makin bener-bener tebal banget Kemudian kebetulan untuk si Fruity liquid ini Dia ada mint nya Itu rasa mentol atau mint nya itu lebih kerasa banget Kalau misalnya Airflow nya ditutup setengah Dan heat nya ini atau garukannya makin kerasa itu Settingan yang pas Dengan 55 watt Kemudian dengan Airflow ditutup setengah Gue merasakan flavor yang bener-bener pas banget Manisnya pas Kemudian flavor markisannya itu oke banget Kemudian gue juga mendapatkan mentol yang bener-bener Lepas kerasa gak terlalu mentol banget lah Medium lah level untuk mentol nya Tapi heat atau garukannya itu bener-bener kerasa Kalau menggunakan Coil yang tadi dia single mesh coil Mungkin lebih plong ya Kita dapatkan Ini mungkin hampir sama kayak Coil si brand lain yang dia menggunakan single mesh coil Itu rata-rata lebih plong Tapi dengan menggunakan dual mesh coil nya Z series ini Ini bener-bener kita mendapatkan Airflow yang bener-bener tight banget Ini bener-bener tight banget Dan ditutup setengah ini makin tight Tapi untuk flavor nya itu makin josh banget yang gue rasakan Dengan menggunakan Z series dual mesh coil Tidak mengecewakan sih Aegis Legend Dari dulu Aegis ini tidak mengecewakan Apalagi Secara produknya Ini sudah memenuhi segala kebutuhan kita sih Dia sudah shopproof Waterproof Kemudian sudah dustproof Jadi kalau misalnya kita bawa jalan Dan ini jatuh Ini gak ada masalah Jadi kita merasa nyaman aja sih menggunakan device ini Walaupun kita bawa mobile Kemana saja Oke langsung aja kesimpulan Untuk Aegis Legend 2 Kit ini Secara tampilan Gue lebih senang Untuk Aegis Legend 2 Kit ini Dibandingkan Aegis Legend pertama Ukurannya tidak terlalu besar Tidak berat Dan ini jauh lebih nyaman di tangan pada saat kita genggam Hand fill nya itu enak banget Pas banget Ya Kemudian dia masih memberikan Kenyamanan kepada penggunanya Dia sudah tahan banting Kemudian tahan debu Dan ini tahan juga dengan air Itu merupakan nilai plus dari sebuah Aegis Legend ini sendiri Kemudian untuk tank nya sendiri Dengan menggunakan subcom tank Z series Beserta dengan coil Z series nya Ini memberikan flavor yang Uh ini flavor nya oke banget Gue merasakan untuk flavor yang benar-benar padat Yang gue dapat Kemudian flavor nya itu benar-benar tebel banget Dan Pokoknya joss deh Menggunakan Si Z series ini Gue merasakan sensasi Untuk faving yang jauh lebih nyikmat dengan menggunakan Si Z series ini Ini Kemudian untuk tank nya sendiri Ini sudah bisa dipastikan No leaking Yang pertama Yang pertama dia menggunakan top air flow Dengan top air flow sudah bisa dipastikan minim terjadi leaking Kecuali misalnya posisi dari atomizer nya seperti ini Atau misalnya kebalik seperti ini Kemudian hal yang kedua Di bagian bawah deck nya ini Ini ada seperti penampung ya Kalau gue bilang Jadi andai kata pun bagian coil ini ada bocor Liquid itu akan ketampung di bagian bawah deck ini Jadi untuk device kita aman dari leaking Secara power Gue gak ada komplain dengan Aegis Legend 2 kit ini Kalau pengalaman kita di Aegis Legend pertama Dia sudah memberikan power yang oke banget Dan di Aegis Legend 2 ini Sama-sama memberikan power yang oke banget Gak ada komplain lah untuk power nya Tadi kita sudah coba untuk performa nya dengan menggunakan Dual coil Dan itu bener-bener responsif banget Secara power No komplain sama sekali Secara overall Ini device keren banget Ini gue akuin ini device keren banget Untuk teman-teman yang mencari device yang power nya galak Kemudian sudah ada kit nya juga Sudah ada atomizer nya Gue rekomendasikan untuk si Aegis Legend 2 ini Ini secara power juga oke banget Secara durability ini sudah oke banget Waterproof Shockproof Dan dustproof Untuk produk ini sendiri sudah ada di pasar online Teman-teman sudah bisa membeli produk ini sendiri Dan untuk produk ini Untuk Aegis Legend 2 kit nya Itu dijual dengan harga antara Rp690.000 sampai dengan Rp720.000 Sementara ada juga yang jual hanya mod nya saja Jadi tidak include dengan si tank nya Ini harga untuk device atau mod nya saja Harga pasaran online sekitar Rp580.000 sampai dengan Rp600.000 Jadi tergantung teman-teman Kalau teman-teman butuh hanya mod nya saja Teman-teman bisa ambil device atau mod nya saja Tapi kalau teman-teman senang dengan si tank nya Teman-teman bisa beli produk yang kit nya Dan untuk kit nya sendiri Gue akuin untuk Z series ini Ini flavor nya oke banget Ini oke banget Seperti biasa untuk di penjualan Gue akan cantumkan di kolom deskripsi Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini Jika teman-teman senang silahkan like video ini dan subscribe Agar channel ini lebih berkembang lagi Pesan saya tetap sehat, tetap semangat, jaga jarak Sampai ketemu lagi di next video Bye bye